Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Barcelona vs Bayern Müller, sayang sekali tidak ada Messi Duel Barcelona vs Bayern Munich akan tersaji di match day pertama Grup E Liga Champion 2021-2022 Pertandingan ini akan digelar di Camp Nou Thomas Müller menyayangkan ketiadaan Lionel Messi di laga ini Müller menilai Barcelona akan berbeda tanpa Messi Secara umum, sayang sekali dia tidak ada di sana Ketika Anda main melawan tim yang punya Leo Messi, itu adalah sesuatu yang memberi motivasi tambahan karena kita tahu apa yang sudah diarai Ujian Müller seperti dikutip Mundo Deportivo Espanyol vs Atletico Dramatis, goal injury time menangkan Los Colconeros Pertandingan Espanyol vs Atletico di pekan keempat La Liga digelar di RCDI Stadium Antoine Griezmann melakukan debut keduanya untuk Atletico di laga ini Tuan rumah unggul terlebih dahulu di menit keempat puluh lewat aksi Raul de Thomas Memasuki babak kedua, Atletico mampu comeback dengan mencetak dua gol berkat aksi Yannick Carrasco Di menit ke-79 Dan Thomas Lemar di penghujung laga Dengan hasil ini, Atletico Madrid berada di posisi ketiga dengan 10 poin dari 4 pertandingan Sementara Espanyol yang menerlan dua kekalahan beruntun kini menempati posisi ke-15 dengan 2 poin Madrid vs Celta, Benzema hat-trick, El Real menang 5-2 Pada pertandingan yang dihelat di Santiago Bernabu, Celta mengejutkan Tuan rumah setelah unggul di menit keempat lewat Santi Mina Benzema menyamakan skor 1-1 di menit ke-24 Celta memimpin lagi lewat Franco Servi di menit ke-31 Barulah di babak kedua, Madrid mengamuk setelah Benzema mencetak gol di menit ke-46 Dan Vinicius Junior membawa Madrid berbalik unggul 3-2 di menit ke-54 Eduard Kamavinga mencetak gol debut di menit ke-72 Benzema mencetak hat-trick di menit ke-87 dan mengenapkan kemenangan Madrid menjadi 5-2 Madrid pun kuku di puncak klasemen La Liga dengan 10 poin unggul selisih gol atas Valencia dan Atletico Madrid Sedangkan Celta berada di posisi ke-18 dengan 1 poin Hasil La Liga Hornada ke-4 hari ini Osasuna kalah 1-4 dari Valencia Kadis kalah 0-2 dari Real Sociedad Roma vs Sassuolo Gialorossi menang dramatis di laga ke-1000 Mourinho Roma vs Sassuolo berlangsung di Stadion Olimpico dalam lanjutan Liga Italia Ini menjadi pertandingan ke-1000 untuk Jose Mourinho dalam karir kepelatihannya Di laga ini Mourinho mendapatkan kemenangan dramatis Gialorossi unggul duluan di babak pertama lewat gol Brian Cristante Namun Sassuolo mengimbangi menjadi 1-1 pada babak kedua lewat Philippe Juricic Steven El Sarawi mempersembahkan malam yang indah untuk fans Roma dan juga pelatih Jose Mourinho Dia mencetak gol di injury time untuk mengunci kemenangan menjadi 2-1 Mourinho langsung berlari ke belakang gawang Sassuolo Di sana pelatih asal Portugal itu ikut merayakan gol bersama para pemainnya Roma saat ini duduk di puncak klasemen Liga Italia dengan 9 poin setelah menyapu bersih 3 laga awal Sementara Sassuolo ada di posisi ke-9 dengan 4 poin Milan vs Lazio Ibrahimovic comeback dan bikin gol Rossoneri menang AC Milan menjamu Lazio di San Siro Rafael Leao membawa tuan rumah memimpin di menit ke-45 Pemasuki babak kedua, Milan menurunkan selatan Ibrahimovic yang sudah absen sejak Mei lalu karena cedera lutut Masuk di menit ke-61, Ibrahimovic langsung bikin gol di menit ke-67 AC Milan mengendalikan pertandingan dengan baik selepas unggul 2 gol Diavoloroso pun mempertahankan start sempurna dan berada di posisi kedua klasemen dengan 9 poin Lazio tertahan di urutan ke-6 sementara dengan 6 poin Sampdoria vs Inter berakhir 2-2 Laga Sampdoria vs Inter di pekan ketiga Liga Italia digelar di Stadio Comunale Luigi Ferraris Federico Di Marco membawa Inter unggul pada menit ke-18 Maya Yosida mampu membalas pada menit ke-33 Inter kemudian menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 berkat gol Lautaro Martinez pada menit ke-44 Sampdoria menyamakan gedudukan di awal babak kedua lewat gol Tommaso Augello Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan usai Dengan hasil limbang ini, Inter Milan kini mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan dan berada di posisi ke-4 Sementara Sampdoria ada di peringkat ke-15 dengan 2 poin Hasil seri A pekan ketiga hari ini Kagliari kalah 2-3 dari Genoa Torino menang 4-0 atas Selernitana Spezia kalah 0-1 dari Udinese Leeds vs Liverpool The Reds menang 3-0 di Alan Root Bertanding di Alan Root, Liverpool berhasil meraih kemenangan Gol-gol si merah dicetak oleh Mohamed Salah di menit ke-20 Fabinho di menit ke-50 Dan Sadio Mane di penghujung laga Hasil ini membuat Liverpool mengkoleksi 10 poin dari 4 laga Leeds berada di posisi ke-17 atau 1 peringkat di atas zona degradasi dengan 2 poin dari 4 laga Cedera Horror Harvey Elliot Kemenangan Liverpool atas Leeds United harus dibayar mahal Pemain muda The Reds, Harvey Elliot, harus mengalami cedera parah Elliot mendapat tackle horror dari pemain Leeds, Pascal Strich Dalam perebutan bola di pinggir lapangan Cedera Elliot ini tentu merugikan Liverpool yang sejatinya akan mengandalkan pemain 18 tahun itu Musim ini Apalagi Elliot sudah 3 kali dipercaya jadi starter dari 4 laga Liverpool Harvey Elliot Cedera Parah Jurgen Klopp Tidak Peduli Soal Kartu Merah Lati Liverpool Jurgen Klopp memberikan komentar emosional setelah Harvey Elliot mengalami cedera pada laga melawan Leeds United Harvey Elliot mengalami cedera pergelangan kaki parah setelah mendapat terjangan dari pemain Leeds United, Pascal Strich Harvey Elliot saat ini ada di rumah sakit Jelas ini adalah cedera pergelangan kaki yang parah Sepertinya terjadi dislokasi Tim medis telah mengembalikannya Ujar Klopp Saya tidak peduli pada kartu merah itu bukan urusan saya Ini adalah cedera serius untuk seorang anak laki-laki berusia 18 tahun Ujar Klopp Kartu merah tidak penting 2 atau 3 minggu kami bisa bermain tetapi Harvey tidak Ujar Klopp menambahkan Dari Rashford sampai Sterling semua ikut doakan kesembuhan Elliot Penyerang Manchester United Marcus Rashford hingga winger Manchester City Rahim Sterling ikut mendoakan gelandang muda Liverpool Harvey Elliot agar lekas pulih dari cedranya Tanpa memperdulikan rivalitas timnya dengan Liverpool, Rashford mengirimkan pesan simpatik kepada Elliot Ia ikut ngilu melihat cedera Elliot yang terlihat parah Rashford pun menyertakan doa dalam cuitannya itu bagi Elliot Swinger Manchester City Rahim Sterling juga ikut merespon cedera yang dialami oleh Harvey Elliot Ia mendoakan juniornya itu agar lekas pulih Selain Marcus Rashford dan Rahim Sterling, ucapan doa juga datang dari banyak pihak lainnya Mohamed Salah cetak rekor sadis Mohamed Salah menyumbangkan satu gol saat Liverpool mengalahkan Leeds United dengan skor 3-0 Ternyata gol Salah tak hanya membuatnya bersaing ketat di daftar top skor Premier League musim ini Gol tersebut juga memunculkan rekor gemilang lainnya yang menjadi pencapaian individu bagi sang pemain Dikutip dari Opta, tambahan satu gol itu membuatnya kini telah membukukan 100 gol di Premier League Dia menjadi pemain ke-30 yang berhasil mengukir prestasi tersebut Yang membuat rekor itu makin spesial lantaran Salah terbilang cepat mencapainya Dia menjadi pemain ke-5 tercepat yang menorehkan catatan 100 gol di Premier League Pemain asal Mesir itu membutuhkan 162 laga untuk mengkoleksi rekor gemilang tersebut Bersama dua klub yani Chelsea dan Liverpool Di atasnya terdapat Alan Searer, Harry Kane, Sergio Aguero, dan Thierry Henry Free kick 106 km per jam Federico Di Marco Back Inter Milan Federico Di Marco cetakol sempurna lewat tendangan bebas 106 km per jam Yang bikin keeper Sampdoria keturunan Indonesia Emil Audero kelabakan Kendati menjelurkan tangan sekuat tenaga Penjaga gawang kelahiran Mataram itu tak kuasa menepis bola Karena laju tembakan Di Marco terlampau deras Spesial bagi Di Marco karena tendangan bebas keren ini merupakan gol pertamanya untuk tim senior Inter Gol free kick Federico Di Marco juga menghasilkan rekor spesial lain Dia merupakan pemain lokal pertama Inter Yang mencetak gol via tendangan bebas langsung di Liga dalam 12 tahun terakhir Orang terakhir yang melakukannya adalah Mario Balotelli di partai versus bolonya pada Februari 2009 silam Usai comeback dan cetak gol Ibrahimovic pamer foto lutut Ibrahimovic yang memulai laga pada menit ke-60 untuk menggantikan Leo Cuma butuh waktu 7 menit untuk mencatatkan namanya di papan skor usai pulih dari cedera lutut Ibrahimovic mengalami cedera lutut pada Mei 2021 saat AC Milan mengalahkan Juventus di Liga Italia Imbasnya Ibrahimovic juga gagal memperkuat tim Naswedia pada ajang Euro 2020 setelah comeback dari masa pensiun Pemain yang bakal berusia 40 tahun pada 3 Oktober 2021 itu langsung mengunggah sebuah foto di Instagram usai mengalahkan Lazio Ibra memperlihatkan kondisi lutut kirinya usai menjalani operasi pada 18 Juni Karim Benzema samai rekor Cristiano Ronaldo usai cetak hat-trick untuk Real Madrid Menyerang asal Perancis, Karim Benzema menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo di Liga Spanyol dengan skor 5-2 Dalam pertandingan tersebut, Benzema berhasil mencetak hat-trick Selain mencetak hat-trick, Benzema juga menorehkan catatan mengesankan usai laga tersebut Ex-pemain Olimpik Lyon itu kini menyamai catatan mantan rekan setimnya yang saat ini memperkuat Manchester United Cristiano Ronaldo Benzema saat ini sukses memberikan 9 kontribusi dalam 4 pertandingan awal Los Blancos di Liga Spanyol Ia sukses menorehkan 5 gol dan 4 asis sejauh ini Hal tersebut juga pernah dilakukan Ronaldo saat memperkuat Real Madrid pada musim 2014-2015 Pada saat itu, pemain timnas Portugal tersebut berhasil mencetak 9 gol dalam 4 pertandingan pertama Liga Spanyol Perayaan gol Vinicius sampai bikin polisi turun tangan Vinicius Junior berhasil mencatatkan namanya saat laga Real Madrid melawan Celta Vigo Vinicius kemudian masuk ke tribun penonton untuk merayakan golnya untuk Real Madrid Para penonton di tribun dengan cepat memeluk Vinicius dan merayakan gol bersama Pemain berusia 21 tahun itu pun berada di tengah kerumunan penonton Steward dan beberapa polisi sampai harus turun tangan untuk mengeluarkan Vinicius dari kerumunan penonton Sayang aksi Vinicius itu berubah ganjaran kartu kuning untuk sang pemain Sumbangkan 1 gol, debut Eduardo Camavinga bersama Real Madrid berpuah manis Laga Real Madrid kontra Celta Vigo di pekan keempat Liga Spanyol Akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi gelandang muda Eduardo Camavinga Pasalnya Eduardo Camavinga menjalani debut pertamanya saat Real Madrid menang 5-2 atas Celta Vigo Pemain 18 tahun itu sukses mencetak 1 gol pada menit ke-72 Padahal dia hanya diberi kesempatan tampil selama 24 menit Camavinga berhasil menjadi pemain termuda kedua di Real Madrid Yang mencetak gol di laga debut yang di 18 tahun 306 hari Sementara itu pemain yang paling muda untuk mencetak laga debut di Real Madrid adalah Rodrigo Goez Romelu Lukaku Kapok tiru selebrasi legenda Chelsea Didir Drogba Romelu Lukaku Kapok melakukan selebrasi kenisait ala Didir Drogba Gara-gara terjunggal saat mencoba meniru idolanya setelah membuka keunggulan Chelsea kontra Aston Villa Selebrasi tersebut memicu reaksi di media sosial termasuk sang legenda sendiri Drogba Yang mengomentari unggahan di Instagram resmi Chelsea soal gol Lukaku Halo Dr. David, tolong buatkan lutut baru buat Lukaku Mantan striker Pantai Gading itu juga dengan bercanda Perterima kasih kepada Marcos Alonso karena sudah memeriksa lutut Lukaku Sehari setelah pertandingan, Lukaku mengaku kapok melakukan selebrasi tersebut Yang diungkapkan lewat akun Twitternya Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi Yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa waktu terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax